bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari lanjutkan pembahasan tafsir jalan al-baqarah 106 alam ta'alam anna allaha ala kulli say'in qadir tatkala orang-orang kapir mengecam tentang nasah atau penghapusan atau pergantian hukum dan menuduh bahwa Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu pada hari ini lalu melarangnya esok maka turunlah ayat apa saja disebut syartiyah yang membutuhkan jawaban ayat yang kami hapus baik hukumnya itu pada mulanya turun bersama laparnya atau tidak dan menurut saat kiraat nunsih artinya kami titah kamu atau jibril untuk menghapusnya atau kami tangguhkan kami undurkan sehingga hukumnya tidak turun dan bacaannya kami tangguhkan di lohil mahfud menurut suatu kiraat lapadham dan pahamjah berasal dari kata-kata nisyen artinya lupa sehingga artinya ialah kami kikis atau hapus dari dalam kalbumu sehingga kamu melupakannya jawab syaratnya ialah kami datangkan yang lebih baik daripadanya artinya lebih menguntungkan bagi hamba baik dalam kemudahannya maupun dalam besar pahalanya atau yang sebanding dengannya dalam beban yang harus dipikul atau dalam ganjarannya tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu termasuk dalam kekuasaannya itu nasah yaitu menghapus hukum dan mengubahnya dan mengenai pertanyaan disini maksudnya ialah untuk mengukuhkan jadi banyak sekali dalam Al-Quran ada beberapa hukum-hukum yang tadinya tidak boleh yang tadinya boleh jadi boleh gitu ya tentang penghapusan hukum tidakkah kamu ketahui bahwa milik Allah kerajaan langit dan bumi sehingga dia dapat berbuat terhadap keduanya menurut yang dikendakinya dan tiada bagimu selain Allah dari hanya sebagai tambahan seorang wali seorang pelindung yang akan melindungimu dan tidak pula seorang pembela yang akan menghindarkan siksaan di kedatang menimpa tatkala warga Mekah meminta kepada Nabi SAW agar kota mereka diperluas dan bukit sopa dijadikan sebuah bukit emas turunlah atau apakah kamu hendaki untuk meminta kepada Rasul seperti yang dibinta kepada Musa maksudnya kaum Nabi Musa telah meminta kepadanya dulu seperti kata mereka perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata dan lain-lain dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran artinya mengambil kekafiran sebagai ganti keimanan disebabkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya maka sungguh ia telah sesat dari jalan dari jalan yang benar sawah asalnya wasat artinya pertengahan wadda kasirun min ahlil kitab ilaw yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarun hasadam min ing diangfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq ma tabayyana lahumul haq fa'afu wasfahu hatta ya'ti allahu bi amrih sebagian besar ahli kitab menginginkan agar lau atau agar masdariah artinya melebur kalimat sesudahnya menjadi masdar agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekapiran setelah kamu beriman disebabkan kedengkian ma'ul ma' ma'ul lah menunjukkan motif dari keinginan mereka itu dari mereka sendiri maksudnya timbul dari dorongan oleh jiwa mereka yang kotor setelah nyata bagi mereka dalam taurat kebenaran mengenai diri nabi maka biarkanlah mereka tinggalkanlah dan berpalinglah tak usah dilayani mereka itu sampai Allah mendatangkan perintahnya tentang mereka dengan menyuruh memerangi mereka sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan dirikanlah sholat serta bayarlah jakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi tentulah kamu akan mendapatinya maksudnya pahalanya di sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya oke cukupkan dulu 5 ayat cukup terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah swt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh